Gajah-gajah leher ini sudah 4 hari berada di perbukitan kebun milik warga di desa negeri antara, kecamatan Pintu Rimegayo, Bener Meriah Aceh. 32 ekor gajah leher ini memakan berbagai tanaman seperti pinang, jengkol, dan sejumlah komoditi lainnya. Belasan hektare kebun di desa negeri antara juga rusak. Kawanan gajah masih bertahan di Pintu Rimegayo. Akibat amukan gajah ini, warga takut pergi ke kebun. Tim dari Conservation Response Unit dibantu masyarakat setempat mencoba mengiring gajah liar kembali ke hutan dengan cara manual menggunakan mercon. Jika gajah liar tidak juga mau pergi dari kebun warga, petugas akan mengarahkan 3 gajah jinak milik CRU Das Pesangan. Sudah dekat. Semalam juga kita lakukan antisipasi di Dusun Kepulalang. Itu kira-kira sudah di belakang rumah, 30 meter di belakang rumah orang. Alhamdulillah semalam tidak ada terjadi apa-apa. Kita berhasil menjauhkan kelompok gajah dari... Konflik gajah liar dan manusia di Aceh terus terjadi. Sepanjang 2018, ada 11 ekor gajah Sumatera yang ditemukan mati akibat diracun maupun dibunuh untuk diambil gadinya. Marakep perambahan hutan membuat gajah Sumatera turun ke perkebunan dan permukaan manwarga untuk mencari makanan. Munadar Syamsuddin melaporkan untuk NET.